Kisah Si Pedang Terbang Jelit 10 Sesuatu ini yang menjadi tali yang tak pernah terputuskan, yang menghubungkan manusia kepada Tuhan Seng Maha Pencipta. Tinggal terserah kepada manusia sendiri apakah akan mengabaikannya dan menyerah kepada nafsu, atau memperkuat ikatan yang akan menghubungkan manusia dengan kekuasaan Tuhan yang selalu bersemayam di dalam dan luar diri setiap orang manusia itu, lalu bagaimana caranya agar ikatan itu dapat diperkuat, suhu usaha manusia tidak akan membawa hasil. Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu mengaturnya, dan kalau kekuasaan Tuhan sudah bekerja, maka dengan sendirinya nafsu daya rendah akan kembali ke tempat mereka semula, menjadi hamba yang baik, bukan menjadi majikan yang kejam. Dan agar kekuasaan Tuhan dapat bekerja, maka semua daya kerja hati akal pikiran haruslah berhenti. Kalau kita hidup selaras dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja mengatur segalanya dan apapun yang diatur oleh Tuhan sudah pasti sempurna. Kekuasaan Tuhan bekerja dengan sempurna, maha murah, maha kasih, maha adil, maha pengampun dan maha kuasa satu-satunya yang dapat kita kerjakan Tuhan hanyalah menyerah dengan penuh keikhlasan, penuh kepasrahan, penuh ketawakalan, akan tetapi, suhu. Bukankah menyerah ini pun merupakan suatu usaha dari hati akal pikiran? Bukan, Han Lin usaha selalu mengandung pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Akan tetapi menyerah dengan kepasrahan tidak mengandung usaha apapun, dan tidak menginginkan apapun, karena kalau ada keinginan mendapatkan sesuatu, itu bukan pasrah namanya. Pasrah dalam arti kata yang sesungguhnya sama dengan mati, seperti orang yang dalam tidur, apapun yang akan tiba menimpa dirinya, terserah kepada Tuhan. Andai kata pada saat itu Tuhan hendak mencabut nyawanya, dia pun akan menyerah tanpa membantah, ikhlas, pasrah, tawakal. Kalau begitu, bukankah kita lalu menjadi malas dan hanya menyerahkan segalanya kepada Tuhan saja, suhu sama sekali tidak, Han? Lin itu namanya bukan menyerah dengan kepasrahan, keikhlasan dan ketawakalan, melainkan ingin mempersekutu Tuhan, bahkan ingin anaknya sendiri saja. Tuhan telah menciptakan kita lengkap dengan segala alat yang ada pada diri kita, dan semua itu diciptakan bukan percuma, melainkan diciptakan untuk dipergunakan, untuk dimanfaatkan. Kalau tidak kita pergunakan, tidak kita manfaatkan, itu berdosa namanya, dan penggunaannya, pemanfaatannya haruslah untuk kebaikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, selaras dengan Tuh, berarti membantu pekerjaan kekuasaan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di alam maya pada ini bekerja, bergerak yang berarti bekerja. Bahkan bintang matahari dan bulan pun bekerja bergerak tiada hentinya. Kita yang berberi perlengkapan yang sempurna, tentu saja harus bekerja, berusaha demi memenuhi semua keperluan dan kebutuhan hidup di dunia. Kita harus makan agar tidak mati kelaparan, kita membutuhkan pakaian agar tidak mati kedinginan, kita membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dari binatang buas, angin dan panas atau hujan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, tentu saja kita harus mencari, harus berusaha dan bekerja. Namun, semua pekerjaan itu barulah benar kalau didasari kepasrahan, didasari penyerahan kepada Tuhan sehingga apapun yang kita lakukan, akan sejalan dengan Tuh, Han Lin mengangguk-angguk, dia mengerti benar apa yang dimaksudkan gurunya. Mudah-mudahan Tuh Tuh tidak terlalu dipermainkan nafsu daya rendah dan mudah-mudahan Tuh Tuh akan mendapat pengampunan dan bimbingan Tuhan dengan iman dan penyerahan, suhu. Semoga Tuhan memberi jalan kepadamu, Han Lin akan tetapi sekarang aku ingin memberitahu kepadamu bahwa sudah tiba saatnya bagi kita untuk berpisah. Aku akan melanjutkan perjalananku dan engkau pun harus melanjutkan jalan hidupmu sendiri. Sekali lagi ingat, dengan ilmu yang kau pelajari, berarti engkau menjadi abdi keadilan dan kebenaran, akan tetapi bukan keadilan dan kebenaran bagi pribadimu. Semua perasaan pribadi harus disingkirkan, kalau tidak engkau tidak akan mungkin dapat bertindak adil. Cari dan mintalah petunjuk dari Tuhan, dan engkau pasti akan menerima petunjuknya, suhu Han Lin terkejut dan tentu saja merasa terpukul. Baru saja dia menyusahkan kematian orang-orang yang dikasihnya dan kini gurunya, orang terakhir yang terdekat dengannya, menyatakan bahwa mereka harus berpisah. Han Lin, lupakah engkau bahwa keterikatan itulah justru yang menjadi penyebab terutama dari duka? Mempunyai namun tidak memiliki, itulah seyugianya. Secara lahiriah kita boleh mempunyai apapun juga, namun secara batiniah kita tidak memiliki apa-apa. Nah, cukup sudah, tongkatku ini boleh kau miliki, benda ini sudah puluhan tahun tak pernah lepas dari tanganku, nampak bayangan berkelebat dan yang tinggal di depan Han Lin hanyalah sebatang tongkat bambu yang menancap di atas tanah. Le Jin telah lenyap seperti ditelan bumi. Han Lin memberi hormat ke arah berdirinya gurunya tadi sambil berlutut sampai delapan kali, kemudian dia bangkit, mencabut tongkat bambu yang biasa dipegang gurunya, mencium gagang tongkat itu dan berbisik. Suhu, terima kasih setelah itu, Han Lin menuruni puncak, menggendong buntalan pakaiannya di punggung dan membawa sebatang tongkat bambu yang selama ini tak pernah terpisah dari tangan Le Jin. Lima tahun lamanya dia menerima gemblengan kakek sakti yang luar biasa itu, dan kini dia sudah dewasa, sudah berusia 20 tahun. Kemana dia harus pergi? Teringat akan ini, setibanya di puncak sebuah lereng, dia berhenti dan memandang ke sekeliling alam di bawah sana seolah menanti, menggapaikan tangan kepadanya. Akan tetapi, ke arah mana dia harus pergi dan apa atau siapa yang menantinya di sana? Dia tidak mempunyai apa-apa lagi, bahkan tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Lik Uma telah tewas, juga Kong Hwi Ho Siang, Sun Ho Siu dan Kun Ho Siu para pembantu Kong Hwi Ho Siang. Mengunjungi kubupan mereka? Tidak ada artinya. Pernah Le Jin bicara dengan lembut mengenai hal itu. Mengunjungi kuburan orang tua hanya merupakan kewajiban untuk menjaga agar kuburan mereka itu bersih dan terawat, bukan sebagai bukti kebaktian. Kebaktian terhadap orang tua yang sesungguhnya bukan terletak kepada pemeliharaan kuburan, melainkan dalam sepak terjang kita sehari-hari, dalam kelakuan kita, kelakuan yang baik akan mengangkat nama baik orang tua, sebaliknya kelakuan buruk akan menodai nama orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal, teringat akan kata-kata gurunya itu, Han Lim tidak lagi ingin berkunjung ke kuburan orang-orang yang dahulu disayangnya itu. Akan tetapi ada hal lain yang mendorongnya untuk pergi ke Dusun Libun. Dia harus melihat apa yang terjadi dengan penduduk dusun itu semenjak lima tahun yang lalu Sam Wong mengganas di sana. Sudah menjadi kewajibannya untuk turun tangan menolong, kalau penduduk dusun itu tertindas oleh perbuatan sewenang-wenang tiga orang datuk iblis itu. Ya, dia akan pergi ke Dusun Libun, setelah itu, baru dia akan melanjutkan perjalanannya, mencari keluarga ibunya. Kenapa dia merasa tidak mempunyai keluarga dan hidup sebatang kera? Di sana masih ada dua orang kakak mendiang ibunya. Kakak perempuan ibunya bernama Yang Kui Lan dengan suaminya bernama Soe Wee San dan kakak laki-laki ibunya bernama Yang Chin Hon dengan istrinya Kang Kim Hong. Dia mengenai nama-nama itu dari mendiang ibunya dan tak pernah dia melupakan nama-nama itu. Juga tempat tinggal mereka menurut ibunya, pamannya Yang Chin Hon tinggal di Lok Yang, dan bibinya Yang Kui Lan tinggal di Wuhon. Kelak gak akan mengunjungi mereka. Tak dapat dia membayangkan bagaimana paman dan bibinya itu akan menerimanya, dan membayangkan segala kemungkinan dalam penyambutan itu mendatangkan ketegangan dan kegembiraan dalam hatinya. Dengan jantung berdebar karena tegang, Han Lin memasuki dusun libun, betapa dekat dusun ini dengan hatinya, baru sekarang dia merasakannya. Semua benda yang terdapat di situ, pohon-pohon, rumah-rumah dusun, batu-batu besar, selokan-selokan, semua itu begitu ramah menyambutnya dengan kenangan manis, membuat dia merasa bertemu dengan sahabat-sahabat lama. Hal ini tidaklah aneh karena selama 10 tahun dia tinggali dusun itu. Akan tetapi, agaknya tidak ada seorang penduduk dusun itu yang mengenalnya. Ketika dia pergi, kepergiannya dianggap sebagai kematian oleh para penduduk yang mendengar bahwa dia telah terlempar ke dalam jurang bersama ibunya, yaitu Li Uma, dan ketika itu 5 tahun yang lalu, dia adalah seorang pemuda remaja, sedangkan sekarang dia telah menjadi seorang pemuda dewasa. Akan tetapi dia dapat mengenal wajah-wajah tua yang tidak mengalami perubahan, hanya wajah-wajah itu nampak muram, tidak seperti dahulu. Dia tidak mengenal wajah-wajah muda penduduk Libun, karena seperti juga dia, orang-orang muda itu dahulu masih kanak-kanak atau remaja ketika dia pergi. Agaknya tidak ada seorang pun di antara penduduk dusun itu yang menaruh perhatian terhadap Hon Lin. Dia hanya seorang pemuda berpakaian sederhana, menggendong buntalan pakaian, membawa tongkat bambu. Siapa yang akan menaruh perhatian kepada seorang pemuda sesederhana ini? Satu hal yang agak menghibur hati Hon Lin adalah melihat betapa para penghuni dusun Libun itu, tua muda, nampak rajin bekerja. Mereka berlalu lalang dengan langkah tergesa-gesa, membawa alat pertanian atau alat-alat penangkap ikan. Hal ini berarti bahwa penghuni dusun Libun masih memiliki penghasilan yang cukup baik. Hanya saja, mengapa wajah-wajah itu muram? Hon Lin menuju ke rumah di mana dahulu dia tinggal bersama Li Uma dan hatinya terharu juga melihat rumah itu masih seperti dulu, terpelihara baik-baik. Pekarangannya disapu bersih dan semua pohon yang tumbuh di pekarangan masih seperti dulu, hanya agak lebih besar tumbuhnya. Jantungnya berdebar seolah dia akan melihat ibunya muncul dari pintu depan menyambutnya. Dia merasa seperti dahulu kalau pulang ke rumah itu masih biasakah sebetulnya keadaannya dan apakah semua yang dialami lima tahun ini hanya mimpi belaka? Dia bahkan merasa betapa hatinya mengharapkan Li Uma benar-benar muncul menyambutnya dengan senyum dan pandang matanya yang khas, yang penuh kasih sayang kepadanya. Ketika dia naik ke beranda depan, hampir saja mulutnya memanggil Li Uma seperti dahulu, dengan sebutan ibu. Dia menahan suaranya karena pada saat itu dari pintu depan muncul seorang laki-laki yang usianya sekitar 50 tahun. Pria ini nampak tua dan lemah, namun Hon Lin segera mengenalnya. Paman Akwi serunya gembira orang ini lima tahun yang lalu merupakan seorang pembantu rumah tangga, terutama mengurus kebun dan dipercaya ibunya karena memang jujur dan setia walaupun buta huruf. Akwi memandang pemuda itu dengan alis berkerut. Siapakah engkau katanya meragu? Dan ada keperluan apa berkunjung ke sini pandang matanya jelas membayangkan keheranan bahwa pemuda yang tidak dikenalnya itu mengetahui namanya dia merasa pernah mengenal pemuda ini, akan tetapi lupa lagi entah di mana. Paman, apakah Paman sudah lupa kepadaku? Aku Hon Lin, Paman, sepasang matu itu terbelalak, lalu nampak ketakutan dan orang itu terhuyung ke belakang seperti telah didorong. Tidak, tidak, dia mengjeleng kepala dan mengangkat kedua tangan seperti hendak melindungi dirinya. Setan kau, roh penasaran Hon Lin merasa kasihan, akan tetapi juga geli. Dia tersenyum dan berkata lembut. Paman akui, apakah aku kelihatan seperti setan? Lihat baik-baik, aku adalah Hon Lin yang lima tahun lalu tinggal bersama mendiang ibu di sini. Aku telah pulang, Paman. Aku masih hidup, belum mati dan bukan roh penasaran. Akui dapat menenangkan hatinya dan dia memandang penuh perhatian, agaknya mulai percaya bahwa yang berdiri di depannya bukan setan, bukan roh penasaran, melainkan seorang pemuda dari darah daging dan kini dia mulai mengenai wajah itu. Tapi-tapi, bukankah engkau sudah mati lima tahun yang lalu, terlempar ke dalam jurang dan tewas bersama ibumu? Lihat di dalam itu, ada meja sembahyang untuk menyembahyangi arwah ibumu dan arwahmu X. Tidak, Paman. Ibu memang tewas terjatuh ke dalam jurang, akan tetapi aku tidak mati. Tuhan masih melindungi dan menghendaki aku masih hidup, tapi kalau begitu, kenapa sampai lima tahun baru engkau pulang? Selama lima tahun ini, engkau di mana saja agaknya. Akui belum yakin benar bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah Hon Lin. Panjang ceritanya, Paman mari kita bicara di dalam. Selain banyak yang kuceritakan, juga banyak yang akan kutanyakan kepadamu. Jangan ragu, Paman aku, aku benar-benar Hon Lin yang ketika berusia enam tahun, jatuh dari atas pohon di pekarangan depan itu dan untung ada Paman di bawah pohon sehingga tubuhku menimpa Paman dan tidak cedera. Mendengar ini, barulah aku yakin bagaimana mungkin pemuda ini dapat mengetahui apa yang terjadi belasan tahun yang lalu itu kalau pemuda ini bukan Hon Lin yang asli. Pula, kini dah melihat bahwa wajah Hon Lin tidak berubah dari wajahnya lima tahun yang lalu, walaupun kini dia lebih tinggi dan tegap. Kong cu, benar-benar engkau kah ini suaranya menjadi serat dan kedua matanya basah ketika Akui memegang tangan Hon Lin naik. Kong cu betapa malapetaka telah menimpa kita bersama, seluruh warga dusun kita menderita sengsara Hon Lin tidak ingin orang lain mendengar ucapan ini, maka dia lalu menggandeng tangan Akui dan diajaknya orang tua itu masuk rumah, lalu duduk di ruangan dalam. Ternyata perabot rumah itu pun masih seperti dulu, tidak diubah sama sekali dan agaknya yang mengurus rumah itu hanya Akui seorang karena tidak terdapat orang lain di situ. Setelah duduk, agar meyakinkan hati Akui bahwa dia benar Hon Lin, pemuda itu lalu secara singkat menceritakan pengalamannya. Memang benar bahwa lima tahun yang lalu itu, orang-orang jahat membuat aku terjungkal ke dalam jurang, paman. Akan tetapi aku dapat berpegang kepada pohon yang tumbuh di dinding jurang sehingga nyawaku selamat. Ibu tewas di dasar jurang dan sudah kukubur jenazahnya. Biarpun aku terluka, akan tetapi aku diselamatkan seorang kakek yang kemudian menjadi guruku dan aku dibawa pergi untuk menjadi muridnya selama lima tahun. Setelah lewat lima tahun, barulah aku diperkenankan untuk pulang ke sini. Akui menyusut air matanya karena sedih dan terharu. Ah, ternyata Tuhan telah melindungi orang yang tidak berdosa. Tidak sia-sialah selama lima tahun ini aku merawat rumah ini, menjaga dan membersihkannya walaupun semua orang menertawakan aku dan mengatakan bahwa engkau dan ibunya telah tewas. Aku mengambil keputusan untuk merawat terus rumah ini sampai aku mati. Ternyata, kini tiba-tiba engkau pulang, Kongcu. Seperti seorang bangkit kembali dari kuburan, aku berterima kasih sekali kepadamu, Paman Akuwi. Akan tetapi sekarang aku ingin mendengar apa yang terjadi di dusun ini sejak aku pergi. Dan bagaimana pula dengan kuil di bukit itu? Kongcu, tiga orang lo suhu di kuil itu telah terbunuh pula aku tahu, Paman. Aku sempat menguburkan jenazah mereka. Yang ingin ku ketahui, apa yang terjadi selanjutnya setelah ketiga orang suhu itu tewas yang terjadi adalah bencana bagi dusun kita, bahkan juga dirasakan dusun-dusun lain di sekitar sini, Kongcu. Kuil itu menjadi sarang mereka, dan sampai sekarang, kehidupan para penghuni dusun ini seperti dicekam ketakutan, dan tersiksa. Banyak yang diam-diam melarikan diri mengungsi. Yang tetap tinggal terpaksa harus tahan menderita penghinaan dan pehindasan. Mereka itu menganggap seluruh penghuni dusun sebagai pelayan. Semua kebutuhan makan mereka harus kita sediakan, bahkan banyak pula gadis dusun ini mereka tawan. Juga gadis-gadis dari dusun lain. Banyak pula yang mereka pukuli, mereka rampas hartanya, ada pula yang mereka bunuh karena berani melawan dan semua peninggalan ibumu yang disimpan dalam kamar ibumu. Ah, semua telah dirampas tanpa aku dapat mencegahnya, Kongcu tidak mengapa, paman. Barang yang hilang sudahlah, jangan dipikirkan lagi, kata Honlin akan tetapi hatinya terasa nyeri dan panas. Bukan karwina barang-barang peninggalan liuma dirampas orang, melainkan karena mendengar akan berbuatan sewenang-wenang dan kejam dari gerombolan penjahat itu. Seingatnya, yang muncul dan mengacau kuil di puncak bukit ayam emas hanyalah tiga orang semuong dan seorang pemuda bersuling yang kejam dan lici, yang dia lupa lagi siapa namanya. Paman, apakah sampai sekarang mereka itu masih tinggal di kuil di puncak bukit ayam emas, dan kalau masih, berapa? Banyaknya mereka yang bersarang di sana banyak, banyak sekali, Kongcu, dan lima orang pemimpin mereka menurut desas-desus para penduduk berjuluk Butek Gero Sin Leong. Anak buah mereka banyak sekali, antara dua puluh sampai tiga puluh orang dan aku mendengar mereka itu adalah para Anggauta Hoat Kau, Kongcu. Entah aliran apa itu, yang jelas, mereka semua suka memergunakan kekerasan memaksakan kehendak mereka. Mereka membangun pondok-pondok di sekitar kuil, menjadi tempat tinggal para Anggauta. Dan para Anggauta itulah yang suka membuat kacau, merampok, menculik wanita, menyiksa dan membunuh Hon Lin mengepal tinju. Tak mungkin dia mendiamkan saja kejahatan itu melanda daerah yang demikian indah. Hatinya sudah terbakar mendengar betapa gerombolan itu tidak pantang melakukan kejahatan bagaimanapun, bukan hanya menculik gadis-gadis dusun, bahkan istri orang pun mereka rampas. Paman Kui, terima kasih atas kebaikanmu selama lima tahun merawat rumah ini, dan mulai sekarang engkau boleh tinggal di sini selama hidupmu dan anggap saja rumah ini milikmu sendiri. Dan sekarang aku mohon kepadamu, rahasiakan kedatanganku. Jangan ceritakan kepada siapapun juga bahwa aku masih hidup dan datang kembali ke rumah ini. Aku hanya akan cenggah beberapa hari saja di sini, Paman, kemudian aku akan pergi lagi sehingga tidak perlu mengegerkan penduduk dusun libun. Aku mengangguk-angguk maklum, lalu berbisik, aku tahu, Kongcu. Bukan hanya Kongcu yang takut, aku pun takut kalau sampai mereka mengenal Kongcu. Memang sebaiknya kalau Kongcu bersembunyi dan cepat meninggalkan tempat yang tidak aman ini. Aku akan menjaga rumah ini sampai kelak keadaan kembali aman dan Kongcu pulang ke sini. Tentu saja Han Lin menyuruh pelayan itu merahasiakan kehadirannya bukan karena dia takut. Dia akan menentang gerombolan itu dan hal ini harus dialakukan sendiri tanpa setau penduduk dusun libun sehingga kelak tidak akan ada akibat yang buruk bagi para penduduk karena dia seorang yang bertanggung jawab. Akan tetapi biarlah Akwi mengira dia takut, hal itu lebih baik lagi agar Akwi benar-benar merahasiakan bahwa dia masih hidup dan kembali ke situ. Memang benar, Paman, aku takut kalau mereka mengetahui aku berada di sini. Akan tetapi, selama lima tahun ini, apakah kepala dusun libun ini mendiamkan saja semua kejahatan itu terjadi? Bukankah dahulu, Lurah Kan dari dusun ini terkenal memiliki keberanian dan berwata adilaih, Kongcu. Lurah Kan memang mengumpulkan para muda dan menyerbu ke sana, akan tetapi akibatnya, Lurah Kan dan beberapa orang tewas dan sejak itu, tidak ada lagi yang berani melawan untuk mati konyol. Dan setelah Lurah Kan tewas, mereka mengangkat seseorang di antara mereka menggantikan kedudukan kepala dusun, dan kami semua semakin tidak berdaya. Hem, siapa Lurah baru itu dia Lurahowi yang tinggal di rumah Lurah lama bersama keluarganya, baiklah, Paman. Sekarang Paman boleh melanjutkan pekerjaan sehari-hari seperti biasa. Aku akan beristirahat. Apakah kamarku masih terpelihara wajah aku berseri? Masih, Kongcu. Biarpun tadinya aku sudah yakin bahwa Kongcu dan Nyonya telah meninggal dunia, namun kedua kamar itu setiap hari ku bersihkan dan pintunya selalu ku tutup dan ku kunci. Tidak ada seorang pun boleh mengganggu kedua kamar itu. Bahkan pakaian Kongcu juga masih dalam almari. Yang tidak ada hanyalah barang-barang berharga yang telah diambil oleh mereka, Kongcu. Han Lin memasuki kamarnya dan dia benar-benar merasa terharu. Kamar itu mengingatkan yang akan masa lalu, semua masih seperti dahulu. Ketika dia membuka almari, pakaiannya juga masih lengkap, akan tetapi tentu saja pakaian itu tidak dapat dipakainya sekarang, terlampau kecil. Hari ini sampai malam dia berdiam saja di dalam rumahnya seperti orang bersembunyi, dilayani oleh akui yang kini nampak berseri wajahnya, seperti tanaman yang hampir mengering mendapatkan siraman air hujan. Setelah malam tiba Han Lin mengatakan kepada akui bahwa malam itu dia tidak ingin diganggu, lalu dia menutupkan pintu kamarnya dan mengunci dari dalam. Tanpa diketahui siapapun, dia lalu keluar dari kamarnya melalui jendela. Gerakan Han Lin sudah cepat bukan main, ringan dan cepat seperti seekor burung walet. Kini ditambah kegelapan malam, tidak ada orang akan mampu melihat gerakannya ketika dia berlari dalam kegelapan menuju ke rumah Kepal Adu Sun, yaitu lurah O seperti yang dia dengar dari akui tadi. Menurut akui, lurah itu tinggal di rumah besar bekas rumah keluarga lurah Khan, bersama keluarganya, yaitu tiga orang istri dan lima orang anak. Semua anggota keluarga di rumah lurah O telah tidur nyenyak. Rumah itu telah sepi ketika bayangan hitam itu berkelebat cepat ke atas wuungan rumah, lalu melayang turun ke dalam. Tidak lama Han Lin mencari-cari di mana kiranya Seng Lurah berada, dia mendengar suara dua orang peronda yang agaknya bertugas jaga di rumah Kepala Dusun itu. Dia segera menyelinap di balik sudut tembok. Wah, yang paling senang adalah Hong To Aku, ya. Menjadi luah, istrinya banyak, mendapat kehormatan SSTTT, hati-hati kau bicara. Kalau terdengar olehnya, engkau tentu akan dihajar, dia tidak akan mendengar. Dia sedang terlelap dalam pelukan istrinya yang terbaru, istri yang keempat dan kamarnya di ujung belakang. Tidak akan dapat mendengar suara kita, sudahlah, jangan mengiri. Kalau engkau ingin mendapatkan tempat yang enak, bekerjalah lebih keras, membuat jasa sebesarnya dan tentu pemimpin kita akan memberimu kenaikan pangkat. Han Lin membiarkan mereka lewat dan setelah mereka jauh, baru dia keluar dari tempat sembunyinya dan cepat menuju ke kamar di ujung belakang. Dari cahaya yang pun kecil yang remang-remang, dia melihat dalam intayanya seorang laki-laki yang usianya sekitar 45 tahun tidur mendengkur di samping seorang wanita muda yang cantik, dan wanita itu nampak menangis lirih, hampir tanpa suara. Han Lin dapat menduga bahwa wanita muda itulah selir keempat dan agaknya diselir oleh seng lurah secara paksa, mungkin direnggut secara paksa dari tunangannya, atau bahkan suaminya, atau orang tuanya. Tanpa mengeluarkan suara, dia membuka jendela, melompat masuk dan sebelum wanita itu tahu apa yang terjadi, tangan Han Lin menyambar dan wanita itu pun terdiam, pingsan tanpa melihat apapun sebelumnya. Agaknya gerakannya itu menimbulkan sedikit goncangan dan seng lurah yang sedang mendengkur itu, menghentikan dengkurnya. Akan tetapi, dia pun tidak sempat membuka macu karena begitu tangan Han Lin bergerak, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi dan pingsan. Han Lin menyambar pakaian seng lurah yang berserakan, membungkus tubuh lurah yang pendek gendut itu sejadinya, kemudian dia pun sudah meninggalkan kamar itu, kini memanggul tubuh seng lurah dan tak seorang pun penjaga tahu bahwa lurah mereka telah meninggalkan rumah di atas pundak seorang yang bergerak cepat dan ringan seperti seekor burung walet. Pagi-pagi sekali, Han Lin membebaskan totokannya dari tubuh lurah yang sebetulnya adalah seorang tokoh Hoat Kau bernama Ong Tid dan yang oleh para pimpinan Hoat Kau ditugaskan untuk menjadi lurah di Dusun Libun. Mereka berada di sebuah lereng dan dekat sebuah pondok bambu. Sejak ditotok pingsan, Ong Tid tidak tahu apa yang terjadi, dan kini, begitu totokannya bebas, dia terkejut, membuka matu dan melihat dirinya berada di dekat pondok, di lereng bukit yang sunyi dan hari masih pagi sekali, matahari baru mengirim cahayanya sebagai tanda bahwa Fajar telah menyingsing. Dia merasa tubuhnya yang semalam tidak dapat bergerak itu kaku-kaku dan melihat dirinya setengah telanjang, dengan pakaiannya hanya dibungkuskan di tubuhnya dia terkejut dan cepat dia mengenakan pakaiannya sehingga kini nampak patut, lalu dia memandang kepada pemuda itu dan nampaklah sikapnya yang jagoan dan sudah biasa memerintah. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku dan bagaimana dapat berada di siu ini? Siapa pula yang kau? Hayo mengaku sejujurnya. Melihat sikap ini, di dalam hatinya Han Lin merasa muak sekali. Sungguh merupakan seorang yang berwata amat buruk dan jelas orang macam ini tentu jahat dan kejam. Orang siou, akulah yang membawamu ke sini, mengambilmu dari tempat tidur di kamarmu, katanya tenang. Orang pendek gendut itu melotot dan mukanya menjadi merah karena marah. Apa? Berani kau? Sudah ingin mampus, ya dan dia pun sudah menerjang maju dan kedua tangannya bergerak cepat melakukan serangan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang anggau tahoat kau yang sudah ada tingkat, maka tentu saja dia pandai ilmu silat. Serangannya dengan kedua tangan bertubi-tubi itu juga mengandung tenaga besar dan cepat. Plak! Duk penyerang itu mengadu-adu dan mengguncang-guncang kedua lengannya yang terasa seperti patah-patah tulangnya ketika bertemu dengan lengan Han Lin akan tetapi dasar orang tak tahu diri, setelah rasanya agak berkurang, dia menyerang lagi semakin ganas, bahkan kini menyusuli pukulannya dengan tendangan kakinya yang pendek dan besar. Han Lin tidak sabar lagi. Dia menangkap kaki kanan yang menendang, mendorong kaki itu ke atas sehingga tubuh Oung Ti terlempar ke atas. Buk pantat yang gemuk itu terbanting keras, membuat pemiliknya menyeringai kesakitan. Dia bangkit lagi, menyerang lagi hanya untuk roboh lagi karena terkena tamparan tangan kiri Han Lin pemuda ini hendak menaklukan dan menundukan bukan hendak membunuh maka tenaga pukulannya juga terkendali, tidak terlalu keras namun cukup membuat lawan terpelanting keras. Dasar orang bandel yang sudah memperoleh kedudukan sehingga merasa paling menang, Oung Ti bangkit lagi dan mengeluarkan suara gerergan seperti binatang buas. Karena ketika dibawa ke situ dia tidak bersenjata, maka melihat sebuah dahan kering di bawah pohon, dia lalu menyambar dahan kering itu dan mempergunakannya sebagai senjata, menyerang lagi dengan membabi buta. Akan tetapi, begitu dia menghantamkan dahan kering itu, Han Lin mendahulunya, tongkat bambunya menyambar dan menotok pundak, membuat Oung Ti terpelanting lagi dan tidak mampu bangkit kembali, hanya melotot marah. Han Lin maklum bahwa dia menghadapi seorang yang kasar dan bandel, maka dia lalu mempergunakan ujung tongkatnya menotok beberapa kali ke arah tubuh si pendek gendut dan kini tubuh itu bergulingan di atas tanah berteriak mengaduh-aduh, berkelojotan dan dalam kesakitan yang hebat. Aduh mati aku aduh, ampun, ampunkan aku akhirnya dia menangis dan minta-minta ampun. Karena memang bukan niat Han Lin untuk menyiksa orang, maka begitu orang itu minta ampun, hal yang diharapkan dengan menotok mendatangkan kenyerian itu, dia lalu membebaskan totokannya. Oung Ti tidak menderita nyeri lagi, hanya tubuhnya masih lemas dan panas dingin karena kini dia mengerti bahwa dia menghadapi seorang yang amat lihenan, sekarang apakah engkau masih hendak melawan? Kalau engkau masih membandel, bukan saja aku akan membuat engkau tersiksa seperti tadi, hidup tidak mati pun tidak, aku akan menyiksa pula empat orang istrimu dan semua anak-anakmu. Bagaimana ampun, tai hiap, aku menyerah kalah, aku minta ampun akan tetapi, rasanya aku tidak pernah mengenal tai hiap dan tidak ada urusan di antara kita, kenapa tai hiap memperlakukan aku seperti ini aku tahu, engkau lurah o dari dusun li bun dan engkau adalah anggau taho at kau. Benar, benar sekali, tai hiap. Aku adalah lurah o dari dusun li bun, dan aku adalah seorang anggau taho at kau. Karena itu, dengan melihat ho at kau, tentu tai hiap tidak akan membunuhku hem, justeru karena engkau oang ho at kau, aku ingin sekali menyiksamu, menyiksa seluruh keluarga Mohonlin membentak dan si pendek gendut itu menjadi pucat. Ampun, tai hiap, ampunkan aku, anakku masih kecil-kecil dia meratap. Baik, aku akan mengampuni dan mengampuni semua anak istrimu asalkan engkau suka menurut semua kehendakku. Nah, sekarang ceritakan tentang ho at kau yang telah menduduki kuil di Bukit Ayam Emas. Apa hubungan ho at kau dengan Sam Mohon, ceritakan semua dengan sejujurnya karena sudah tidak berdaya sama sekali dan takut kalau-kalau dia dan seluruh keluarganya dibasmi oleh pemuda yang luar biasa lihainya itu, Oltit membuat pengakuan. Andai kata dia belum pernah dijadikan kepala dusun, belum pernah mengenyam kesenangan dan kemuliaan sebagai kepala dusun dengan banyak istri dan anak, mungkin dia akan berkeras tidak mau mengaku, bahkan mungkin memilih mati seperti banyak dilakukan para anggau tahu at kau yang fanatik. Akan tetapi, kesenangan duniawi telah mengikatnya erat-erat dan karena ingin selamat sekeluarga, dia pun membuat pengakuan dengan suara tersendat-sendat. Dari mulut Oltit, Han Lin mendengar semuanya. Kiranya Sam Mohon adalah kaki tangan bangsa Mongol yang ingin menguasai kerajaan Teng, dan Sam Mohon mengajak ho at kau bersekutu untuk bersama-sama menggulingan kerajaan Teng. Dan kuil di Bukit Ayam Hemas itu dijadikan semacam sarang oleh ho at kau untuk mengadakan hubungan dengan para utusan Mongol. Kalau ho at kau membuat gerakan dari pusat atau cabang, tentu akan terlalu menyolok dan diketahui pemerintah, maka tempat di Bukit Ayam Hemas itu menjadi semacam sarang rahasia. Han Lin mengangguk-angguk. Kiranya mereka itu bukan memusuhi penduduk Dusun Libun atau membunuhi para HWSO Dekuil karena permusuhan pribadi, melainkan karena gerakan yang lebih besar lagi, yaitu untuk memerontak terhadap kerajaan. Ini sungguh berbahaya sekali, terutama bagi penduduk Dusun Libun, karena mungkin saja pemerintah akan menganggap bahwa seluruh penduduk Dusun Libun menjadi anggauta pemerontak. Sekarang ceritakan siapa saja yang tinggal di puncak Bukit Ayam Hemas, berapa orang dan siapa pemimpinnya. Kata pula Han Lin dan suaranya tetap tegas dan penuhi bahwa karena diam-diam dia mengerahkan kekuatan batin seperti pernah dia pelajari dari mendiang Kun Ho Siu yang ahli sihir. Pengaruh sikap dan suara Han Lin itu sungguh kuat dan pada saat itu, O Tid melihat Han Lin sebagai seorang yang amat menyeramkan dan menakutkan. Karena itu, dia pun dengan terus terang menceritakan bahwa anak buah Hoat Kau yang tinggal di puncak Bukit Ayam Hemas ada kurang lebih 50 orang dan yang memimpin mereka adalah Butek Ngero Sin Leong, 5 orang tokoh besar Hoat Kau. Akan tetapi, saat ini Butek Ngero Sin Leong tidak berada di sana, karena mereka pergi ke Bukit Harimau, di luar kota Anking untuk menghadiri ulang tahun Hoat Kau yang akan dirayakan besar-besaran dan mengundang semua partai perselatan dan aliran, Han Lin tertarik. Kapan akan diadakan perayaan itu bulan depan, nan, sekarang engkau harus ikut denganku ke kota Namsan. Di sana, di depan kepala daerah, engkau harus membuat pengakuan seperti yang kak ceritakan kepadaku, O Tid terbelalak, mukanya pucat. Tapi-tapi, Tai Hiap, aku tentu akan ditangkap dan dihukum hem, engkau memilihku siksa dengan seluruh keluargamu, mati perlahan-lahan. Begitukah Han Lin mengangkat tongkat bambunya mengancam? Ampun! Tidak, tidak, Tai Hiap, kalau begitu, engkau harus membuat pengakuan di depan kepala daerah dan mungkin keluargamu akan terhindar dari hukum. Hayo Han Lin menarik tangan orang itu dan dibawanya berlari cepat menuju ke kota Namsan yang merupakan kota kabupaten yang membawahi libun. Para penjaga di kantor bupati Cu segera membawa Han Lin dan O Tid menghadap pembesar itu. Cu Tai Jin, perbesar Cu, memandang kepada mereka dengan heran, lalu menegur, sambil menudingkan telunjuknya kepada O Tid. Bukankah engkau O Tid, lurah dusun libun yang menggantikan lurah Ken yang tewas oleh gerombolan penjahat itu? Ampun, Tai Jin, kata Han Lin Lantang, saya ingin melaporkan keadaan di libun. Dahulu, lima tahun yang lalu, lurah Ken tewas di tangan gerombolan penjahat, dan O Tid ini adalah orangnya gerombolan itu yang sengaja diselundupkan dan dengan memaksa penduduk, dia dipilih menjadi lurah baru. Seluruh dusun dan wilayah libun kini telah dikuasai gerombolan yang amat berbahaya karena mereka berniat melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Teng, Tai Jin. Tentu saja Bupati Chu terkejut bukan Ming. Siapakah engkau, orang muda nama saya si Han Lin, penduduk dusun libun, Tal Jin, kemudian Han Lin menghardik O Tid. Hayo engkau cepat membuat pengakuan di depan Tai Jin Bupati Chu memberi isyarat dan lima orang para jurid pengawal segera datang ke ruangan itu dengan golok di tangan untuk menjaga segala. Kemungkinan karena tentu saja hati Bupati itu merasa khawatir bahwa lurah dusun libun itu dikatakan sebagai anggota gerombolan penjahat yang mempunyai niat memerontak. Ceritakan semuanya dengan sejujurnya bentaknya kepada O Tid. O Tid merasa terjepit. Menghadapi Han Lin saja dia sudah tidak berdaya dan dia lebih ngeri menghadapi ancaman pemuda tampan yang nampaknya lemah lembut itu daripada lima orang para jurid pengawal yang memegang golok. Dia tahu bahwa kalau dia menghendaki, dia akan mampu mengalahkan lima orang para jurid itu. Akan tetapi dia sama sekali tidak berdaya menghadapi Han Lin yang lihai. Dia hanya mengharapkan pemuda itu tidak akan mengganggu keluarganya seperti dijanjikan tadi, maka dia pun mengulang ceritanya yang tadi dia ceritakan kepada Han Lin mendengar bahwa libun, tepatnya di puncak bukit ayam titik emas terdapat sarang gerombolan pemberontak, Chutai Jin terkejut bukan Ming. Libun termasuk wilayahnya, maka kalau sampai terdapat gerombolan pemberontak di sana, itu merupakan tanggung jawabnya. Dialah yang akan ditegur oleh atasannya kalau gerombolan pemberontak itu makin mengganas dan semakin kuat. Jeblaskah di dalam tahanan dan hubungi Un Chiang Kun, perwiraun, cepat-cepat kata bupati kepada pengawalnya. Tai Jin, harap hati-hati menghadapi penjahat ini, dia cukup lihai, sebaiknya kalau dibelenggu saja berkata demikian, Han Lin menggerakkan tangannya menorok punda Ong Tit yang segera terkulai lumpuh. Sebaiknya memang kalau Tai Jin cepat memerintahkan pasukan untuk menyerbu dan menangkapi gerombolan itu. Mereka telah menguasai Libun dan menekan penduduk, menyangsarakan mereka. Saya mohon diri dan terserah kepada Tai Iin, tunggu dulu, Han Lin kata bupati itu. Kalau gerakan kami berhasil menumpas gerombolan pemberontak, engkau telah berjasa dan kami tidak akan melupakan jasamu. Di mana engkau tinggal saya tidak mengharapkan imbalan, Tai Jin, saya lakukan ini untuk membela penduduk Libun di mana saya tinggal. Selama tinggal, Tai Jin karena tidak ingin diganggu lagi, Han Lin mengerahkan tenaganya dan tubuhnya berkelebat lenyap dari depan pembesar itu yang tercengang. Akan tetapi menyadari gawatnya urusan, Bupati Chu segera memerintahkan petugas untuk membelenggu kaki tangan Ong Tit yang sudah tertotok lumpuh itu dan menyelatnya ke dalam tahanan dengan pesan agar dijaga ketat. Kemudian dia yang mengadakan hubungan dengan komandan pasukan di benteng terdekat dan tak lama kemudian, sepasukan perajurit yang terdiri dari 200 orang bergerak menuju ke dusun Libun, dipimpin oleh beberapa orang perwira siapapun juga di deusun itu, maaf ada halaman yang hilang, demikianlah, selagi mereka kebingungan dan sudah mengambil keputusan bahwa kalau sampai sore hari lurah Ong belum juga pulang mereka akan melapor ke kuil di puncak bukit ayam emas, maka mereka melihat seorang pemuda memasuki pekarangan dan dari luar berdatangan pula 10 orang pemuda dusun di luar pekarangan. Hai, kalian mawara. Dan siapa engkau, orang muda? Apa perlu memasuk ke pekarangan ini bentak seorang di antara 10 orang jagoan pembantu lurah OO itu dengan sikapnya yang galak. Teman-temannya juga sudah maju mengepung Hon Lin dengan setengah lingkaran. Hon Lin yang memegang tongkatnya, bersikap tenang saja ketika 10 orang jagoan itu memperlihatkan sikap mengancam, dan dia pun maju menyambut mereka dengan bentakan nyaring. Kami adalah penghuni dusun Libun yang sudah muak melihat kekejaman kalian dan tidak ingin lagi melihat kalian mengacau di dusun kami. Kami mendengar ucapan ini, tentu saja 10 orang anggau tahu atkau itu menjadi terkejut, terheran, marah dan juga geli. Bocah gila, engkau sudah bosan hidup bentak seorang di antara mereka yang segera menggerakkan goloknya membacok leher Hon Lin, sedangkan yang lain hanya menonton saja karena mereka mengira bahwa seorang teman mereka saja sudah cukup untuk membunuh pemuda yang lancang itu. Kalau hal itu terjadi, aku akan melawan mereka, bukan hanya untuk membalaskan.